Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, kita merentungkan firman Tuhan bersama. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Otomo. Mari sebelumnya kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkatmu saja sehingga engkau boleh menyertai istirahat kami selama semalaman dan engkau boleh bangunkan kami kembali pagi hari ini untuk kami dapat melaksanakan aktivitas kembali pada hari ini ya Tuhan. Sebelum melaksanakan aktivitas kami, kami bersama ingin mendengar dan merenungkan firmanmu agar firman ini dapat menjadi dekat bagi hidup kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bimbing dan sertai kami selama perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tema renungan firman pada pagi hari ini adalah tidak didasarkan pada penglihatan semata. Bacaan firman diambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena suka cita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tindakan hidup dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, yaitu tetap percaya dan mengasihi Tuhan meskipun belum pernah dan sekarang tidak melihatnya, telah diteladankan oleh penerima surat 1 Petrus. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan yang dikuduskan oleh roh. Pada waktu itu para pendatang Kristen tersebut hidup di tengah kondisi dan situasi masyarakat serta penguasa yang cenderung menolak bahkan memusuhi dan menganiaya mereka. Sebab itu penulisan surat ini bertujuan agar jemaat sadar dan siap sedia dalam mengalami tantangan dan menanggung derita oleh sebab iman mereka kepada Kristus. Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan itu tidak akan membuat mereka kalah karena kekuatan iman mereka terletak pada Yesus Kristus yang telah mengalami derita sengsara dan kematian dalam rangka menepus manusia serta mengampuni dosa manusia. Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal yang jauh melebihi apapun juga. Kristus yang hidup menyertai dan menguatkan umatnya dalam pengharapan iman mereka untuk tetap tekun dan setia sampai pewujudan kemuliaan surgawi dinyatakan kepada mereka. Kalaupun mereka telah kehilangan sesuatu di dunia karena imannya kepada Yesus Kristus percayalah dengan iman bahwa mereka sudah menerima keselamatan jiwa sebagai gantinya. Ayat 9 Syukur kepada Tuhan Mereka berhasil membuktikan bahwa iman mereka tidaklah didasarkan pada penglihatan mata. Ayat 3 Meski tidak pernah melihat Kristus mereka tetap percaya dan mengasihinya di tengah berbagai peneritaan dan cobaan. Kiranya sama seperti penerima surat 1 Petrus tersebut Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus juga terbukti tidak didasarkan pada penglihatan semata. Kita tetap mengasihi dan percaya kepadanya apapun yang terjadi walaupun kita juga belum pernah melihat Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu di tengah tantangan, di tengah pergumulan seringkali Tuhan kami tidak berpengharapan kami merasa hidup kami berat kami merasa bahwa apa yang kami melakukan percuma namun syukur kepadamu ketika pagi ini kami diingatkan bagaimana engkau juga memberikan kekuatan engkau memberikan pertolongan kepada para penerima surat Petrus yang pertama biarlah Tuhan kami dimampukan di tengah tantangan dan pergumulan zaman ini kami tidak percaya dengan kekuatan diri sendiri kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki namun kami percaya di dalam iman teguh meskipun kami tidak melihat Kristus tapi kami tahu bahwa Kristus hidup Kristus bangkit untuk kami Kristus ada untuk menyertai dan memberkati kami berkati kami hari ini supaya kami menapaki hari-hari kami dengan sukacita dan kami percaya kepada Kristus Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan perjuangan masih belum berakhir kehidupan yang kita tapaki terus harus kita jalani bersama dengan Tuhan ada badai, ada tantangan, ada pergumulan namun biarlah kita hadapi bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita tetapi kita mau menyandarkan diri kepada kekuatan Kristus ia mati bangkit untuk kita dan ia terus menyertai kita dengan roh kudusnya selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati